Bahwasannya Aga Oknum Habib menyatakan, kalau tidak ada Habib, orang Indonesia tetap menyembah berhala atau batu. Itu saya tidak terima, karena zaman Rasulullah itu sudah diislamkan Ratus Sima itu. Salah satunya Ratus Sima ya, yang dipimpin, memimpin kerajaan Kalinga, itu sahabatnya namanya Muawiyah Husufnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan 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 Kerajaan, maksudnya adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Busantara mulai sabat sampai Muawiyah Husufnya. Karena pun dimanapun, antara kerajaan dan Kuali Somo kita bisa diislamkan. Contohnya yang ada di Malang ya, tadi saya cerita sedikit bahwasannya di Malang Raya ini ada Gunung Kawi, yang mana di sini juga ada dua lokasi yang mungkin penjenengan. Biasanya di sejarah itu kan ada pesaria, kalau pesarian itu ada Mbak Zarkasi dan Mbak Imah Widun. Jadi kalau misalkan ada yang mengkutuskan di tempat Gunung Kawi itu mencari persyukian itu salah. Semua itu tergantung niat. Mau dimanapun kita tergantung niatnya. Kalau kita memang pengen niat mencari dunia Allah, dan ingin ngalah berkah ke wali-walinya Allah, karena wali-walinya Allah itu dirinya ada dua rata-rata. Satu di pergurungan, yang kedua di persisir. Ini tolong ingat ikan ya. Itu air di gunung. Kalau yang di belakang masuk terus itu, kalau sekarang itu di sebelum lokasi mungkin sekitar 300 atau 500 meter, ada petikan belu kanan itu kan ada lembah hingga Gunung Kawi yang buat wisata yang lagi amir. Ini bukan promosi wisata, bukan. Nah itu lokasinya masuk terus, sekitar 300 sampai 500 meter itu, di situ nanti ada lokasi keraton Gunung Kawi. Nah di situ itu sejarah tempat bertapanya semedi, kalau bahasa orang Torekorek itu namanya Kolwat, Raja-Raja Nusantara termasuk ada yang Bungur Mani, termasuk Bungur Senang, yang Doyok, yang Bungur Senang, kalau Bungur Senang itu kan sekitar tahun kemudian masih kurang lebih, kurang lebih itu namanya yang 100 saja yang diterajakan, Mataramu. Nah, berapa pesan jaya ini adalah cucu, ini yang sering saya sampaikan. Jadi zaman Rasulullah, maafin saya sampai terjauh lagi ke belakang, zaman Rasulullah itu ada perang Heber, yang mana saat itu Rasulullah menangkut bantuan tentara perang di Tanah Jawa. Pertama, Kerajaan Kalinja yang dibimbingan Tadu Sima, yang kedua, Kerajaan Tarumah Negara. Dan sampai singkat cerita, dan itu bisa dicari di kitab Sohaib Khori yang tebal itu, itu masih ada sejarahnya kebang Heber. Dan ini memang jarang diceritakan sebut. Dan di situ ada sejarah itu ya. Terus kemudian, Ayang Ratu Sima, yang Kerajaan Kalinja tadi itu, punya anak perempuan namanya Dawi Parwadi, beliau seorang putri yang cantik, nikah dengan Rahyang Mandiminya. Itu Kerajaan Galuk, Kerajaan Galuk. Kemudian punya anak namanya Sana'a. Sana'a punya anak namanya, Prabu Sanjaya yang mendirikan namanya Mataramuno. Makanya aku yang memperangkan tadi, dulu sering menyampaikan kepada saya bahwasannya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu pecahan dari Sunda. Itu memang betul. Saya pelajari dan saya kaji, tidak langsung setelah mentah, saya telah mentah. Karena itu pecahan dari itu. Nah, kemudian, disitulah ada, termasuk di Malang, kenapa ada Stadion Gajayaan. Nah, itu kalau diceritakan panjang. Intinya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada hubungan, ibaratnya kekeluargaan, secara darah, ya kan. Nah, cuma kan, sejarah-sejarah ini kan jarang diceritakan. Pada intinya, kalau ada yang mengatakan bahwasannya, ada Oknum Habib menyatakan, kalau tidak ada Habib, orang Indonesia tetap menyembah berhala, atau batu, itu saya tidak terima. Karena jawaban Rasulullah, itu sudah diislamkan, Ratus Sima itu. Salah satunya Ratus Sima ya, yang dipimpin, memimpin Kerajaan Kalinga, itu sahabatnya namanya Ma'awiyah Dusuf. Mengislamkannya di tengah lautan, itu di daerah Jepara, ada namanya Pulau Karimun Jawa. Makanya, ada apa itu, trah yang apa itu namanya, ini, dari Sunan Muria, itu ada putranya namanya Sunan Yampulungan yang ada di Pulau Karimun Jawa. Karena Karimun Jawa ini, bentuknya kebuluan, sekitar ada 27 atau 28 puluh. Itu, itu sudah sejarah dari itu. Karena setiap masa ini punya, wali-wali Jawa itu punya masa tersendiri. Jadi, termasuk yang Ratus Sima adalah seorang wali, dan termasuk Adi Soko, itu juga seorang wali asli Jawa. Kenapa saya menyebut yang Adi Soko? Karena yang Adi Soko, punya pengikut dua, namanya Yang Setio dan Yang Setuhu, itu makamnya ada di Malang. Tepatnya di mana? Di Lereng Gunung Semeru, di daerah Wajar. Ya, ya kan? Sebelum agama Islam lahir, itu namanya agama Tauhil, betul nggak? Betul, betul. Sebelum agama Islam lahir, sebelum agama Tauhil itu yang dibawa mulai Nabi Adam, para Nabi sampai kepada kancing Nabi. Nah, kancing Nabi Muhammad ini baru namanya agama Islam. Nah, sedangkan Adi Soko, itu wali asli Jawa. Kalau di literatur, itu ada sebuah literatur menyampaikan bahwasannya yang Adi Soko ini adalah terah daripada Nabi Ismail. Atau Nabi Ismail ya. Nah, itu kan? Itu berarti apa? Jawa ini, atau Nusantara ini, itu adalah tempatnya para Nabi. Ini yang jarang dikupas. Kenapa logikannya? Ilmu tertawa di dunia, yakni ilmu bahasa Suryani, ya kan? Itu turunnya kepada Bia Gudon, ya kan? Orang Nusantara, Al-Jawi, Nusantara. Kenapa itu kesamaan bahasa Jawa Tengah dan Jawa Tengah. Makanya dulu namanya Jawa Dwi, ini mohon maaf kalau mungkin ada penyampaian yang kurang ya. Kemakan ini, saya ngasih gambaran cerita-cerita ini, ketika ada Obnum Habib, kemarin menyampaikan juga bahwasannya, kamu paling gak tahu bahmu itu makamnya 3 atau keempat. Oh, jangan salah. Nusantara ini tidak pernah melupakan leluhur. Makanya bahasa menangkali juga 500 tahun yang lalu sudah menyampaikan Hojolali sangkan para nenggungan ini. Kalau di Sunda apa? Pulau pokok kamu ada di sini. Jangan lupa dengan asap musuh. Kenapa? Wali-wali Jawa itu sudah mengetahui bahwasannya 500 tahun yang akan datang akan terjadi polemik masalah nasak. Betul nggak? Betul. Makanya sekarang masyarakat Indonesia harus sadar dan ingat bahwasannya kita orang musata yang kejuang yang tirakat ambil manang kapal dan telok yang takkan sampai menaruhkan nyawanya untuk Indonesia adalah Raja. Bukan pendapatan. Kalau para habaib itu mereka adalah imigran Yaman yang mana mereka adalah eksodus dan mereka dibawa ke Belanda. Sedangkan saat ini adalah sisa-sisa daripada Anda Belanda makanya mereka jadikan kematian dengan modern agama lewatnya agama politik agama memang harus kita dimengharikan kegiatan latin. Ya, gitu ya. Taruh disimpanakan panjang sampai pagi berselesai. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Riaqpati menyampaikan selalu semangat dan salam Pancasila. Sheet